Kami menyambut baik dengan usaha helm untuk melibatkan kami salah satu mitra. Salah satunya adalah untuk meningkatkan akritasi kami, khususnya akritasi promsudi dan institusi. Dan beberapa pertemuan berserta juga berupa workshop telah kami ikuti dan dilibatkan sehingga ada beberapa manfaat yang kami hadapi. Seperti misalnya staff kami telah dibekali dengan mekanisme ataupun metode untuk penyusulan akritasi sampai kepada evaluasinya secara internal. Dan juga berjalan dengan workshop-workshop yang diberikan oleh helm ini juga kami melakukan usaha-usaha strategis yang dapat mempercepat peningkatan akritasi. Sebagai contoh misalnya dari kami melakukan evaluasi internal melalui PRA yaitu program riset aksi itu salah satunya adalah penyebab banyak yang sih itu salah satunya baru. Banyak promsudi baru yang kami buka sehingga untuk tahun ini Pak Rektor telah melakukan moratorium internal untuk pembukaan promsudi baru. Yang berterima kasih kepada program helm yang telah memfasilitasi beberapa workshop termasuk pada hari ini yaitu memberikan bekal bagi kami arah ke depan dalam penyiapan diri menjadi sebuah universitas yang dapat pengakuan secara internasional. Semua bagus ya semua bagus dan juga bagusnya pun juga masing-masing ada itemnya seperti contoh misalnya dari Arizona State University. Nah mereka memperkenalkan kita IBED dan itu yang kebetulan kita banyak yang akritasi A di Indonesia itu adalah teknik sehingga dengan hal itu maka kita terinspirasi untuk akan mengusulkan, menjajaki pengusulan untuk pengusulan akritasi internasional itu. Selanjutnya dengan pengalaman teman-teman di BINUS ya itu dari situ juga kita mendapatkan hal yang poin yang sangat penting adalah bagaimana mereka mempersiapkan, mempersiapkan akritasi internasional tersebut. Dan dari situ maka kami sepulangnya ini akan coba duduk peer group ya peer group di Badan Penyelan Mutu nanti akan kita melakukan diskusi dengan pimpinan universitas sama Pak PR4, Pak Najamundin ya. Kita akan coba melihat ataupun melihat usaha-usaha strategis apa yang harus kita lakukan di awal. Sementara tentu saja berpeduman pada apa-apa yang dilakukan oleh BINUS dan teman-teman di Vietnam. Helm hingga tahun 2016 tentu masih banyak yang bisa kita lakukan dalam kemitraan ini apalagi kami universitas di daerah ya masih tetap memerlukan pendampingan. Dalam hal ini apalagi kita tadi akan memulai penyiapan akreditasi internasional. Kalaupun itu nanti bisa dilanjutkan ya setelah 2016 kami sangat memberi apresiasi pada program Helm. Walaupun mungkin bentuknya berbeda ya tapi kita harapkan apa yang dilakukan yang sudah dilakukan dan akan dilakukan hingga 2016 itu sangat bermanfaat. Ya kami juga berterima kasih atas usaha dan juga pelibatan kami dalam program Helm ini khususnya untuk meningkatkan mutu. Selanjutnya kami berharap juga bahwa kalau ada di perpanjang ya kami sangat antusius untuk mengikutinya. Dan juga yang paling penting adalah kami tetap menjaga mitra dengan sesama universitas mitra yang ada di Helm ya. Khususnya beda-beda penyimpan mutu yang ada di universitas-universitas yang di bawah program Helm ini. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih telah menonton!